Nur Setasatria Karang Tirta Jilid 11. Apakah yang telah terjadi dengan Pak Kem, pembantu Ki Dharmaguna yang diutus ke Karang Tirta itu? Ternyata, setelah gagal menundukkan Nyilasmi, bahkan kemudian bekas selirnya itu dapat dibebaskan Ki Patih Narotama, Ki Suramenggala yang kini menjadi tumenggung-wengker masih merasa penasaran sekali. Kebenciannya terhadap Ki Patih Narotama semakin mendalam. Dahulu, pengalamannya di Karang Tirta amat menyakitkan hatinya, karena dia merasa dipermalukan dan dihina, diusir dari dusun itu yang menjadi kampung halamannya. Maka, setelah orang-orangnya hanya berhasil membantai Kelurah Pujosa Putra sekeluarganya dan Nyilasmi yang telah berada di tangannya itu akhirnya terlepas, dia tetap menyuruh kaki tangannya mengawasi dan memata-matai Karang Tirta. Maka, ketika pakem yang menunggang kuda tiba di Karang Tirta, dua orang metu-metu dari wengker itu mengetahuinya. Mereka mengintai dan melihat betapa pendatang asing itu berkunjung ke rumah Kita Jomoyo. Mereka menjadi curiga karena tumenggung Suramenggala sudah menceritakan segala tentang Karang Tirta kepada para anak buahnya itu. Mereka mengetahui bahwa rumah yang ditempati Kita Jomoyo itu dahulunya merupakan rumah milik tumenggung Suramenggala yang telah dirampas oleh penduduk Karang Tirta seperti rumah. Rumahnya yang lain. Dua orang metu-metu ini menjadi curiga dan ketika pakem meninggalkan dusun Karang Tirta, di tengah jalan dia disergap dan ditangkap oleh kedua orang wengker itu. Pakem yang penduduk dusun itu menjadi ketakutan, apalagi ketika dua orang yang menangkapnya itu membentak sambil mengancam dengan golok yang ditempelkan pada lehernya. Engkau orang jahat yang hendak mengacau di Karang Tirta. Hayo mengaku siapa engkau dan dari mana engkau datang pakem yang dibawa ke sebuah hutan di luar dusun Karang Tirta gemetar ketakutan, C. Ampun, Denmas saya bukan penjahat, saya hanya utusan. Kalau bukan penjahat, cepat katakan siapa engkau, datang dari mana, siapa yang mengutusmu dan urusan apa yang kau lakukan. Awas, kalau engkau berbohong, golok ini akan minum darahmu. Ampun, Denmas, saya bernama pakem, tinggal di dusun Singo Jajar di kaki Gunung Semeru. Saya bekerja pada Kidarmaguna dan Nyingendang Sawitri, membantu mereka bertani. Saya diutus suami istri itu untuk mengunjungi kita Jomoyo di dusun Karang Tirta. Tanda petik. Untuk urusan apa? Hayo katakan, cepatlah dua orang itu membentak. Saya-saya disuruh bertanya kepada kaki Jomoyo tentang anak mereka yang bernama Nur serta dua orang metu-metu itu terkejut. Mereka pernah mendengar nama ini. Nur serta yang kabarnya merupakan seorang pembela kauripan dan merupakan musuh besar Adipati Lingga Wijaya dan Sang Tu Menggung Suramenggala. Hayo ikut dengan kami ampun, Denmas saya mau dibawa kemana? Saya harus pulang dengan cepat. Plak muka pakem ditampar sehingga dia terpelanting. Jangan banyak cerwet. Ikut saja dengan kami kalau engkau tidak ingin kami sembelih dislenil demikianlah, pakem lalu dibawa pergi dua orang mata-mata itu dan dihadapkan Tu Menggung Suramenggala. Ketika Tu Menggung Suramenggala mendengar laporan anak buahnya, dia cepat melakukan perundingan dengan Adipati Lingga Wijaya, Dewi Mayangsari, dan Resi Bajah Sakti. Setelah Tu Menggung Suramenggala selesai bercerita tentang ayah ibu Nur serta yang tinggal di dusun Singo Jajar, Adipati Lingga Wijaya menepuk pahanya. Ah, bagus sekali kalau begitu. Kita tangkap orang tua Nur serta dan menggunakan mereka sebagai sandra dan umpan untuk memancing datangnya Nur serta ke sini. Kalau dia berani datang untuk menolong ayah ibunya, kita habiskan dia di sini dia merupakan penghalang besar bagi usaha kita untuk menghancurkan kahuripan akan tetapi kita harus berhati-hati, kakang Mas Adipati, kata Dewi Mayangsari. Dusun Selengo Jajar di kaki Gunung Semeru itu termasuk wilayah kerajaan Wura Wuri. Kebetulan sekali kita sudah mengatur rencana kita. Aku dan Paman Resi Bajra Sakti membawa pasukan pengawal berkunjung ke Wura Wuri untuk berunding dengan Adipati Wura Wuri sedangkan Paduka pergi ke Kadipatan Parang Siluman dan Kadipatan Siluman Laut Kidul mengajak mereka bersekutup pula. Nah, aku akan menggunakan kesempatan kepergianku ke Wura Wuri untuk bersama Kadipatan itu menangkap payah ibu Nur serta, hehehe, itu benar sekail kata Resi Bajra Sakti. Dan kita bawa si Pak Kem itu untuk menjadi penunjuk jalan di mana tempat tinggal Dharma Guna dan Endang Sawitri itu dan aku akan menyebar penyelidik untuk menyelidiki di mana adanya Nyilasmi sekarang. Sedapat mungkin tangkap pula Nyilasmi untuk memancing datangnya Puspa Dewi, kata Tumenggung Suramenggala. Memang sebaiknya begitu dan jangan dilupakan mengirim metu-metu ke Kauriban untuk melihat gerak-gerik dan keadaan kerajaan itu, kata Adipati Linggawijaya. Demikianlah, perundingan telah membuahkan rencana pembagian tugas. Adipati Linggawijaya akan mengunjungi Kadipatan Siluman Laut Kidul dan Parangi Siluman. Adapun Dewi Mayang Sari dan Resi Bajra Sakti membawa dua losin orang prajurit pengawal, melakukan perjalanan ke Hurawuri. Pak Kem yang bernasib sial itu mereka bawa, menunggang kuda di tengah-tengah pasukan pengawal sehingga sama sekali tidak ada kesempatan baginya untuk melarikan diri. Kedatangan Dewi Mayang Sari dan Resi Bajra Sakti disambut dengan gembira dan penuh hormat oleh Adipati Bisma Prabhawa dan Permaisurinya, Nyi Dewi Duda Kumala. Mereka berdua disambut dengan pesta makan minum dan yang ikut menyambut adalah Trikala, yaitu Kalamuka, Kalamanik, dan Kayateja yang merupakan senopati-senopati tua dan setia dari Hurawuri. Juga Ki Gandarwo yang merupakan senopati muda yang baru, juga diam diam menjadi kekasih gelap Nyi Dewi Duda Kumala ketika Dewi Mayang Sari menyatakan keinginannya untuk mengajak Hurawuri bersatu menghadapi Kauripan, Nyi Dewi Duda Kumala mendahului suaminya berkata dengan gembira. Wah, tentu saja kami sambut baik uluran tangan. Kerjasama itu. Memang kami sendiri juga ingin membalas dendam kepada Kauripan dan kalau kita bersatu padu, tentu Kauripan akan dapat kita hancurkan, kami akan mempersiapkan semua barisan kami kata Adipati Bisma Prabhawa yang memang menjadi musuh bebu yutan Kauripan. Hehehe, bagus, bagus. Keadaan kita akan menjadi semakin kuat karena anak Mas Adipati Lingga Wijaya juga sedang mengadakan hubungan kerjasama dengan Kadipaten Siluman Laut Kidul dan Kadipaten Parang Siluman, kata Resi Baja Sakti. Selain itu, kami masih membawa sebuah urusan yang juga amat penting dalam usaha kita melumpuhkan Kauripan, kata Dewi Mayang Sari. Ia-Ialu menceritakan tentang pakem yang mereka tawan, tentang Dharma Guna dan Endang Sawitri, ayah ibu Nur Seta yang kini tinggal di daerah Hurawuri. Andika semua tentu telah mendengar nama Nur Seta sebagai seorang sakti Mandraguna yang setia membela Kauripan, kata Dewi Mayang Sari. Karena itu, kita harus menangkap suami istri itu, menyandara mereka untuk memaksa Nur Seta datang, lalu kita bunuh dia. Wah, kami setuju sekali katanya Dewi Durga Kumala. Penangkapan itu harus segera dilaksanakan sebelum membocor dan mereka melarikan diri demikianlah, karena tidak ingin perangkapan itu gagal. Resi Bajra Saktla sendiri, dibantu Ki Gandaro yang mewakili Wura Wuri, memimpin dua losin prajurit Wura Wura dan Wanker pergi ke Dusun Singo Jajar di kaki Gunung Semeru. Rombongan ini membawa pakem yang sudah terluka parah karena disiksa sebagai penunjuk jalan. Mula-mula pakem yang melihat niat jahat itu, berkeras tidak mau menunjukkan jalan, akan tetapi dengan kejamersi Bajra Saktla menyiksanya sehingga keadaannya payah sekali. Kedua tulang lengannya dipatahkan dan dia disiksa sehingga terpaksa dia mau menjadi penunjuk jalan. Setelah tiba di Dusun Singo Jajar, pakem dilepas dan disuruh jalan lebih dulu. Pakem menguatkan dirinya, berjalan setengah merangkak memasuki halaman rumah Ki Dharma Guna dan seperti telah kita ketahui, setia bertemu dengan Ki Dharma Guna dan Nyiendang Sawitri, pakem terkulai roboh dan tewas. Kini Ki Dharma Guna dan Nyiendang Sawitri ditawan, dipaksa memasuki kereta dan kereta kini dijalankan keluar dari Dusun Singo Jajar, dikawal duai osin orang prajurot, yang terdiri dari selosin prajurot wengker yang mengawal Dewi Ma. Yang sari berkunjung ke Wurawuri, dan selosin prajurit Wurawuri sendiri. Suami istri itu duduk bersanding di dalam kereta. Mereka tidak dibeinggu, akan tetapi Ki Gandarwo duduk di depan mereka. Laki-laki muda tampan gagah yang menjadi kekasih gelap Nyi Dewi Durga Kumala ini memang seorang yang berwatak matuk keranjang dan sombong. Sebagai adik seperguruan Cikel Aksomolo, dia memang memiliki ilmu kepandayan yang tinggi. Karena diangkat menjadi Senopati di Wurawuri, dia tinggal di sana dan lebih lagi, dia dipilih Nyi Dewi Durga Kumala sebagai kekasih gelapnya. Tentu saja Nyi Durga Kumala yang sejak mudanya menjadi seorang wanita berwata iblis cabul, tidak puas dengan suaminya, Adipati Bismarrahawa yang usianya sudah 50 tahun lebih. Maka ia mengambil Ki Gandarwo sebagai kekasihnya dan hal ini pun diketahui oleh Adipati Bismarrahawa. Karena sudah mengenal benar siapa permaisuri barunya itu dan bagaimana wataknya, maka Adipati Wurawuri ini pun tidak mengacuhkannya. Dia memang mengambil Nyi Dewi Durga Kumala sebagai permaisurinya bukan hanya karena wanita itu amat cantik, melainkan terutama sekali karena dia hendak memanfaatkan kesaktian wanita itu untuk memperkuat kerajaan Wurawuri. Adapun Ki Gandarwo yang baru berusia 28 tahun, mau dijadikan kekasih permaisuri yang usianya sudah 50-an tahun hanya karena dia menginginkan kedudukan di Wurawuri. Tentu saja dalam hatinya, Ki Gandarwo tidak merasa puas dan karena wataknya memang matuk ranjang, diam-diam dia selalu mencari wanita lain yang muda dan memang para wanita Wurawuri banyak yang cantik manis. Kini, duduk berhadapan dengan Nyi Endang Sawitri, timbul gairah berahi Ki Gandarwo. Biarpun Nyi Endang Sawitri juga tidak mudah benar, sudah 40 tahun usianya, akan tetapilah masih cantik menarik, bahkan dalam pandang matelaki-laki matuk ranjang ini, wanita yang kini duduk dalam kereta berhadapan dengannya, tampak jauh lebih menarik daripada Nyi Dewi Durga Kumala yang sudah membosankan hatinya. Memang demikianlah segala macam kesenangan, apa saja yang didapatkan dengan dasar nafsu, cepat atau lambat berakhir dengan kebosanan. Duduk berhadapan dengan Nyi Endang Sawitri, walaupun wanita itu duduk bersanding dengan suaminya, tidak membuat Ki Gandarwo merasa rikuh, sungkan. Dia tersenyum-senyum dan terkadang, kalau wanita itu memandang kepadanya, dia sengaja mengeditkan sebelah mati sebagai isarat, tanpa memperduikan bahwa Ki Dharma Guna juga melihatnya. Nyi Endang Sawitri merasa muak, akan tetapi karena ia maklum bahwa laki-laki kurang ajar di depannya ini amat dikdaya dan ia bersama suaminya yang lemah sama sekali tidak akan mampu mengalahkannya, menahan rasa dongkolnya, bahkan ia menutupi perasaannya dan mengalihkan perhatian dengan bertanya. Ki Sanak, apakah maksud kalian mengatakan bahwa kalau kami ikut kalian, kami akan dapat bertemu dengan putra kami Nur setelah mendengar pertanyaan ini? Ki Gandarwo tersenyum. Kalian ikut saja dan menaati semua perintah kami dan Nur setelah pasti akan datang untuk menemui kalian, tapi mengapa pembantu kami, Pak Kem, kalian bunuhnya Endang Sawitri bertanya. Hem, dia tadinya keras kepala, tidak mau menunjukkan di mana Kailan tinggal. Terpaksa kami siksa agar dia mengaku, jawab Ki Gandarwo, sama sekali tidak merasa malu, bahkan tersenyum bangga menceritakan hal itu. Sambil menahan kemarahannya, dan untuk tetap mengalihkan perhatiannya, Nyi Endang Sawitri bertanya lagi. Apakah-apakah kalian ini mengenal anak kami Nur setelah kenal? Kenal kata Ki Gandarwo, tersenyum mengecek. Sahabat kalian ya, sahabat baik, haha sahabat baik sekali tapi-tapi di mana anak kami Nur setelah? Apa dia baik-baik saja, haha, dia baik-baik saja, nanti juga kalian akan bertemu dengan dia tapi siapakah Andika? Siapakah kalian ini? Tanya Nyi Endang Sawitri sambil mengerutkan alisnya karena Ki Gandarwo membungkuk sehingga wajah laki-laki itu mendekatinya. Mau tahu aku siapa? Aku adalah Raden Gandarwo, senopati muda dari kerajaan Wura Wuri. Kayau kayan ingin selamat dan ingin bertemu Nur seta, kalian harus menaati semua perintahku. Nah, perintahku yang pertama, Nyi Endang Sawitri, engkau pindahlah duduk di sini, di sampingku, sambil berkata demikian, Gandarwo menjulurkan tangan menangkap pergelangan tangan Endang Sawitri dan menariknya dengan sentakan kuat. Tubuh wanita itu tertarik dan ia terjatuh ke atas pangkuan Gandarwo. Lepaskan Akui Endang Sawitri mi renggutkan dirinya, namun Gandarwo merangkulnya. Jangan kurang ajar. Lepaskan istri Kuki Darmaguna berkata dan berusaha menarik istrinya lepas dari rangkulan Gandarwo. Akan tetapi kaki Gandarwo menendang ke arah laki-laki yang hendak membela istrinya itu, Buk L. Ki Darmaguna terkena tendangan pada dadanya sehingga tubuhnya terlempar keluar dari dalam kereta yang masih berjalan perlahan. Lekak Kang Mas Endang Sawitri menjerit dan meronta dengan sekuatnya sehingga terlepas dari rangkulan Gandarwo. Ia segera melompat keluar dari dalam kereta, lalu membantu suaminya bangkit berdiri. Darmaguna tidak terluka parah, hanya lecet-lecet karena terjatuh keluar kereta. Dan mukanya menyeringai karena perutnya terasa nyeri oleh tendangan tadi. Kereta dihentikan dan rombongan itu menahan kuda mereka ketika melihat dua orang suami istri itu keluar dari kereta. Ki Gandarwo marah sekali. Dia yang bertugas menjaga suami istri itu di dayam kereta, tentu saja merasa malu kepada para prajurit, terutama kepada si bajera sakti, karena suami istri itu keluar dari kereta seolah dia tidak mampu menahan mereka. Dia pun melompat keluar menghampiri Ki Darmaguna yang bangkit dibantu istrinya. Melihat Gandarwo menghampiri mereka, Nyi Endang Sawitri yang mengira suaminya akan diganggu, menyambut dengan serangan nekat. Akan tetapi, pukulan tangan wanita itu ditangkis dan pertemuan kedua tangan itu membuat Nyi Endang Sawitri yang jauh kalah kuat itu terpelanting. Pada saat itu, Ki Darmaguna cepat menghampiri istrinya untuk menolongnya, akan tetapi Gandarwo yang sudah marah sekali, maju dan menampar dengan tangannya ke arah kepala Darmaguna, plak tangan Gandarwo yang menampar itu bertemu dengan tangan resi bajera sakti yang menangkisnya. Anak Mas Gandarwo, apakah Handika hendak merusak rencana kita? Suami istri ini harus ditawan, bukan dibunuh resi bajera sakti menegur dan Gandarwo menyadari kesalahannya yang tadi terdorong oleh kemarahan. Gandarwo mengangguk dengan muka berubah merah. Saya mengerti, Paman. Saya tidak ingin membunuhnya, hanya memberi hajaran agar mereka jangan banyak tingkah tiba-tiba berkelebat sesosok bayangan dan tahu-tahu seorang gadis cantik telah berdiri menghalang di depan Gandarwo yang agaknya hendak memberi hajaran kepada suami istri itu. Gandarwo keparat busuk. Di mana-mana engkau menyebar kejahatan bentak gadis itu. Puspa Dewi Gandarwo terkejut dan wajahnya berubah pucat karena gentar. Akan tetapi hanya sebentar karena dia ingat bahwa dia ditemani resi bajera saktan dan dua losin orang prajurit pengawal sehingga keberanian dan kesombongannya muncul dengan cepat, membuat mukanya menjadi merah karena marah tanpa banyak cakap lagi dia menerjang maju, tangan kanannya yang disaluri tenaga sakti sepenuhnya menampar ke arah kepala Puspa Dewi. Puspa Dewi sudah tahu akan kekuatan Gandarwo. Senopati muda Wura Wuri ini pernah mengeroyoknya bersama Cekal Aksomolo dan tiga orang senopati Wura Wuri lain, yaitu Trikala. Maka, melihat serangan tangan Gandarwo yang menamparnya, ia menangkis dan sekaligus mendorong. Wuuut titik des tanda seru tubuh Gandarwo terlempar ke belakang sekitar dua tombak dan jatuh terjengkang, terbanting ke atas tanah sampai terdengar suara berdebuk dan debu mengebut. Dia bangkit duduk sambil mengelus pantatnya dan meringis kesakitan, malu, dan marah. Resi bajerah sakti melompat ke depan dan berhadapan dengan Puspa Dewi. Hehehe kakek tinggi besar itu terkekeh sambil menatap wajah Puspa Dewi. Kiranya Andikal bukankah Andika ini Puspa Dewi, Sekar Kedaton Wura Wuri, murid dan anak angkat Nyi Dewi Durga Kumala Permaisuri Wura Wuri? Andika yang mengkhianati Wura Wuri dan berbalik membantu keturunan Mataram, Kerajaan Kauripan yang dipimpin Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama Resi Bajerah Sakti, ternyata sejak dulu sampai sekarang Andika tetap menjadi seorang datuk sesat yang jahat. Dulu Andika pernah menculik aku, dan sekarang Andika menculik paman dan bibi ini. Dari dulu sampai sekarang Andika tukang menculik orang, betapa rendahnya perbuatanmu. Aku bukan Sekar Kedaton Wura Wuri, juga bukan anak Dewi Durga Kumala yang pernah menjadi guruku. Karena melihat Wura Wuri dan sekutunya semua jahat dan angkara murka, maka aku tidak sudi membantu. Aku lebih suka membela Kauripan, karena aku kaula Kauripan dan lebih suka membantu Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama yang bijaksanai selagi Resi Bajerah Sakti dan Puspa Dewi dibicara, diam-diam Gandharwo menyuruh seorang prajurit untuk cepat pergi mencari bala bantuan dan empat orang lain yang memiliki kedikdayaan cukup. Dia suruh menyergap dan menangkap Dharma Guna dan Endang Sawitri. Kemudian, sambil mencabut pedangnya dan memberi aba-aba kepada sembilan belas prajurit yang lain dia berseru nyaring. Bunuh pengkhianat Wura Wuri INL akan tetapi Resi Bajerah Sakti mempunyai pendapat lain. Kalau dia dapat menangkap hidup-hidup gadis ini dan menyerahkannya kepada Nyi Dewi Durga Kumala, tentu permaisuri Wura Wuri itu akan senang sekaila dan berterima kasih sehingga hal ini akan mempererat hubungan antara Wura Wuri dan Wangker. Anak Mas Gandharwo, jangan bunuh Puspa Dewi. Kita memerlukan ia hidup-hidup katanya dengan suara yang berpengaruh. Mendengar bentakan itu, Kigandharwo teringat bahwa Puspa Dewi adalah murid dan anak angkat permaisuri. Dewi Durga Kumala yang teiah memberontak terhadap Wura Wuri, maka kalau dapat menangkapnya hidup-hidup dan menyeretnya ke depan kaki permaisuri itu, tentu akan menyenangkan hatinya. Biar permaisuri sendiri yang akan menghukum gadis pengkhianat ini. Maka dia pun memberi aba-aba baru. Tangkap pengkhianat ini hidup-hidup Rishi Bajra Sakti mulai dengan serangan yang mengandung kekuatan sihir. Dia membentak dan bentakan ini menggelegar, mengandung getaran yang amat kuat, yang khusus ditujukan kepada Puspa Dewi. Datuk Wengker yang Sakti Mandraguna ini agaknya memandang rendah kepada Puspa Dewi karena menganggap bahwa gadis itu hanya murid Nyi Dewi Durga Kumala. Kalau gurunya hanya setingkat dengan dia, maka muridnya tentulah merupakan lawan yang lunak, begitu pikirnya maka ia menyerang dengan kekuatan sihirnya untuk melumpuhkan lawan. Puspa Dewi, menyerah dan berlututlah engkau akan tetapi Rishi Bajra Sakti salah perhitungan. Nyi Dewi Durga Kumaja telah menurunkan seluruh ilmunya kepada Puspa Dewi yang amat disayangnya dan karena Puspa Dewi berbadan bersih tidak seperti Nyi Dewi Durga Kumala yang menjadi hamba nafsunya sendiri, juga. Karena Puspa Dewi jauh lebih muda. Karena itu, tidaklah mengherankan apabila setelah tamat belajar dari Nyi Dewi Durga Kumala, tingkat gadis itu sudah melebih tingkat gurunya. Apalagilah bertemu dengan Seng Maharshi Satya Dharma dan digembleng oleh Guru Seng Prabu Langga dan Kipatih Narutama ini selama tiga bulan. Tentu saja tingkat kepandayan gadis itu sudah melonjak tinggi, jauh melampaui tingkat Nyi Dewi Durga Kumala. Sebelum digembleng Maharshi Satya Dharma telah memiliki kekuatan sihir dari ajaran Nyi Dewi Durga Kumala yang dapat menandingi kekuatan sihir si baja sakti. Maharshi Satya Dharma sama sekali tidak mengajarkan jelmu sihir yang dianggap ilmu yang berbahaya dan condong menyeret pemiliknya ke arah perbuatan jahat. Dia hanya memberi pelajaran menghimpun tenaga sakti yang datang sebagai anugerah Seng Hyang Widi dan kekuatan ini mampu menghalau segala macam kekuatan sihir yang menyerangnya. Karena itu, ketika si bajerah sakti menyerangnya dengan sihir, Puspa Dewi sama sekali tidak terpengaruh. Gelombang kekuatan sihir yang menerpanya itu tidak lebih dari angin semilir lalu saja. Melihat serangan dengan sihir itu tidak mempengaruhi Puspa Dewi Hersi Bajerah Sakti menjadi penasaran. Dia lalu mengerahkan Aji Panglimutan dengan pengerahan Aji. Kesaktian ini biasanya dia dapat menghilang atau tidak tampak oleh lawan sehingga dia akan dapat dengan mudah meringkus gadis itu. Setelah mengerahkan Aji Panglimutan Hersi Bajerah Sakti lalu menubruk dan hendak meringkus tubuh Puspa Dewi. Akan tetapi Puspa Dewi menggerakkan tangannya menampar kakek yang maju hendak meringkusnya itu. Ternyata Aji Panglimutan itu pun tidak dapat mempengaruhinya dan ia tetap dapat melihat lawan yang hendak meringkusnya itu. Maka ia menyambut dengan tamparan. Hersi Bajerah Sakti terkejut dan cepat dia menggerakkan tangan menangkis tamparan yang mendatangkan angin P.U.L. Dasyat itu. W.U.T. Tidak tubuh Hersi Bajerah Sakti terhuyung karena ketika lengan mereka beradu dia merasa betapa kuatnya tenaga yang keluar dari tangan gadis itu. Melihat betapa Hersi Bajerah Sakti terhuyung K.Gandarwo berseru kepada 19 orang prajurit Kepung tangkap gadis ini Puspa Dewi dikeroyok tangan-tangan yang besar berbulu itu seolah berlomba untuk menangkap dan meringkusnya Puspa Dewi menggerakkan kaki tangannya dengan cepat sekali tubuhnya berkelebatan seolah berubah menjadi bayang-bayang dan kemanapun kaki atau tangannya mencuat tentu seorang pengeroyok telah dapat dia robohkan teriakan demi teriakan terdengar di susul tubuh para pengeroyok berpelantingan biarpun Puspa Dewi tidak memberi pukulan maut kepada mereka namun mereka menderita patah tulang dan juga kehilangan nyali tidak berani lagi berdiri dan hanya mendekam dan merintih memegangi bagian tubuh yang terkena tamparan atau tendangan yang dasyat bagaikan petir menyambar dalam waktu singkat delapan orang para jurid telah roboh dan sisanya yang sebelas orang menjadi jerih untuk mendekati gadis sakti mandraguna itu pada saat itu para jurid yang diutus Gandharwo mencari bala bantuan sudah pergi jauh dan empat orang para jurid yang diutus mengamankan kidar maguna dan nyendang sawitri sudah cepat turun tangan meringkus suami istri itu percuma saja nyendang sawitri melawan ia tidak dapat menandingi empat orang para jurid yang rata-rata memiliki tenaga kuat itu dan sebentar saja suami istri itu telah dapat diringkus dinaikan kereta yang segera dilarikan cepat meninggalkan tempat itu puspa dewi yang sedang diketung dan dikeroyok banyak orang tidak melihat hal nih pula ia memang tidak mengenal suami istri itu kalau tadi ia turun tangan adalah karena melihat suami istri itu diperlakukan kasar ketika KL darmaguna dan nyendang sawitri tinggal di karang tirta ia sendiri masih kecil bahkan ketika suami istri itu diam-diam meninggalkan karang tirta la baru berusia sekitar enam atau tujuh tahun sehingga tentu saja ia tidak mengenal suami istri itu sementara itu Hersi Bajrah Sakti dan Kigan Darwo terkejut bukan main melihat betapa sebagian anak buah mereka berpelantingan dihajar tendangan dan tamparan gadis perkasa itu merasa bahwa sekarang malah pihak mereka yang terancam bahaya Hersi Bajrah Sakti lalu berseru pergunakan senjata bunuh gadis ini dia sendiri sudah mencabut senjatanya yang istimewa yaitu sebatang cambuk bergagang gading tar-tar-tar titik Lersi Bajrah Sakti memutar-mutar cambuk itu di atas kepalanya dan terdengar bunyi ledakan-ledakan ketika ujung cambuk itu melecut-lecut dan mengeluarkan asap melihat rekannya sudah mengeluarkan senjata Kigan Darwo juga mencabut pedangnya demikian pula sisa para jurid yang masih ada 11 orang itu mencabut senjata golok mereka dan mengepung Puspadewi Puspadewi maklum bahwa kinilah menghadapi lawan yang cukup berat kalau berkelahi dengan mereka hanya menggunakan tangan kosong ia masih dapat mengandaikan kecepatan gerakan dan kekuatan tenaga saktinya akan tetapi semua orang itu memegang senjata apalagi RSI Bajrah Sakti amat berbahaya dengan cambuknya dan Kigan Darwo juga bukan lawan ringan kalau sudah menggunakan pedangnya untuk dapat menjaga dan memelah diri dengan baik Puspadewi lalu menggerakkan tangannya ke arah punggung dan begitu ia mencabut tampak sinar hitam dari pedang pusakannya cadra salangking pemberian guru pertamanya yang juga merupakan ibu angkatnya yaitu Nyi Dewi Duda Kumala kini terjadilah perkelahian hebat setelah mereka semua memegang golok sebelas orang prajurit pengawal itu menjadi berani dan mereka mengepung dan menyerang Puspadewi secara bertubi-tubi dengan kero menyerang lalu melompat menjauh yang bertanding dengan seru melawan Puspadewi adalah Resi Bajera Sakti dan Kigan Darwo Resi Bajera Sakti sekarang baru menyadari bahwa Puspadewi telah menjadi seorang wanita muda yang luar biasa Sakti Mandraguna dan pemberani karena sekarang dia melihat betapa gadis ini harus dirobohkan kalau terpaksa dibunuh maka selain menggunakan cambuknya untuk menyerang dia juga memergunakan berbagai aji kesaktiannya untuk merobohkan gadis yang amat tangguh itu mula-mula dia menyelingi serangan cambuknya dengan menyambitkan senjata rahasia Pasir Sakti Brahma Rasu pasir itu seolah berubah menjadi sekawanan lebah yang menyerang seluruh tubuh bagian depan puspa Dewi akan tetapi pedang candra salanglang yang membentuk perisai gulungan sinar hitam meruntuhkan semua pasir sakti itu melihat serangan pasir saktinya gagal berturut-turut tersi bajera sakti mengerahkan berbagal ajib pukulannya yang ampuh dengan tangan kirinya dia menyelingi sambaran cambuknya dengan a walsal langking tangannya mengeluarkan hawap pukulan yang mengandung racun hitam namun uap hitam yang menyamar ke arah puspa Dewi itu ambiar pecah berantakan ketika disamar hawap pukulan tangan kiri puspa Dewi berturut-turut bersi bajera sakti menyerang dengan ajib pukulan gelap sewu dan si hung naga namun semua itu tidak berhasil karena dapat dihadang oleh dorongan tangan kiri puspa Dewi yang mengandung ajib guntur gen yang sudah dipoles gemblengan maha resi satya dharma akhirnya resi bajera sakti mencurahkan semua perhatian dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk menyerang dengan cambuknya yang memainkan ajib pecut tatit geni kigan darwo juga mengirim serangan serangan maut dengan pedangnya dibantu 11 orang prajurit dengan golok mereka 8 orang prajurit yang terluka dan tidak mampu mengeroyok lagi kini sudah menjauhi tempat perkelahian dikeroyok demikian banyaknya orang puspa Dewi tidak merasa kerepotan akan tetapi karena ia tidak ingin membunuh orang maka pedangnya hanya ia pergunakan untuk melindungi tubuhnya dari hujan serangan senjata itu ia bagaikan seekor harimau bertina yang dikeroyok segerombolan serigala sementara itu ketika kereta yang membawa darmaguna dan endang sawitri belum jauh dilarikan empat orang prajurit tiba-tiba berkelebat bayangan orang dan tampaklah seorang pemuda menghadang di depan kereta dua ekor kuda penarik kereta terkejut dan meringkik sambil mengangkat kedua kaki depan ke atas akan tetapi pemuda itu dengan sigap menangkap kendali dua ekor kuda dan menariknya ke bawah dua ekor kuda itu berdiri tidak mampu meronta lagi tubuh mereka gemetaran seperti ketakutan prajurit yang perjurit yang menjadi kusir terkejut dan segera membentak marah hei siapa engkau berani menahan kuda kami lepaskan kuda kami atau akan kuhancurkan kepalamu dengan cambuk ini pemuda itu bukan lain adalah nur seta seperti kita ketahui nur seta melakukan perjalanan menuju kedusun singo jajar untuk mencari orang tuanya setelah tiba di singo jajar dia mendengar guna dani endang sawitri diculik pasukan hura huri dan pembantu mereka bernama pakem terbunuh mendengar ini nur seta cepat berlari melakukan pengejaran dia melihat seorang gadis perkasa yang dikenalnya sebagai puspa dewi sedang dikeroyok banyak orang ketika dia terjun ke dalam pertempuran hendak membantu puspa dewi berseru jangan bantu aku cepat tolong mereka yang dilarikan dengan krepta nur seta meninggalkan tempat itu dan melakukan pengejaran dia tadi disinggojajar memang mendengar bahwa suami istri itu diculik dan dilarikan dengan sebuah kereta karena dia melakukan pengejaran dengan ajibayu sakti maka sebentar saja dia sudah dapat menyusul dan melompat ke depan kereta menahan dua ekor kuda penariknya ketika kusir kereta itu membentak dan mengancam nya dengan cambuk nur seta berkata turunlah engkau dari kereta kalian menculik orang-orang yang tidak bersalah prajurit itu marah dan pada saat itu tiga orang prajurit lain yang tadi berada dalam kereta sudah berlompatan keluar prajurit yang menjadi kusir menggerakan cambuknya dipukulkan ke arah pemuda yang berada di depan kereta tar ujung cambuk menyambar ke arah kepala nur seta pemuda itu dengan tenang menangkap ujung cambuk dan dengan sentakan kuat dia membuat kusir yang memegang cambuk tertarik dan terjungkal dari atas kereta jatuh berdebuk di atas tanah kusir itu menyeringai kesakitan karena tulang pinggulnya terasa nyeri sekali dharma guna dan endang sawitri menguatirai kereta dan memandang keluar heran kagum dan juga khawatir melihat betapa tiga orang prajurit itu dengan golok di tangan kini menerjang dan menyerang pemuda itu dengan buas akan tetapi tubuh pemuda itu berkelebatan dengan gesit bagaikan seekor burung garuda menyambar nyambar dan berturut turut tiga orang prajurit itu berpeian tingan dan mengaduh aduh tanpa mampu bangkit kembali nur setah menghampiri kereta akan tetapi endang sawitri berkata anak mas cepat andika bantu gadis yang tadi menolong kami karena ia dikeroyok banyak orang jahat tapi nur setah menengok ke arah tiga orang yang telah direbohkannya itu jangan khawatir mereka bertiga tidak akan dapat mengganggu kami lagi kata endang sawitri dan dengan cekatan a lalu mengambil sebatang golok milik prajurit yang tadi terlepas dari tangannya dengan golok di tangan wanita itu menghampiri tiga orang prajurit dan siap untuk menyerang melihat gerakan wanita itu maklumlah nur setah bahwa ia boleh diandalkan dia masih sangsi walaupun hatinya menduga bahwa mereka adalah ayah ibunya dia teringat akan keadaan puspa dewi yang dikeroyok banyak orang tadi maka dia lalu berlari cepat ke tempat pertempuran tadi setelah dekat dia melihat kenyataan bahwa gadis itu hanya mempertahankan dan melindungi diri saja agaknya puspa dewi tidak ingin membunuh para pengeroyoknya hal ini membuat nur setah merasa heran dahulu dia mengenal puspa dewi sebagai seorang gadis yang baik akan tetapi berwatak keras mengapa sekarang gadis itu seolah tidak mau membunuh para pengeroyoknya apakah karena para pengeroyoknya itu orang wura-wuri akan tetapi nur setah mengenal resi bajerah sakti dan dia semakin heran resi bajerah sakti adalah tokoh wengker melihat puspa dewi sibuk juga menghadapi serangan 21 orang itu terutama serangan cambuk kerasi bajerah sakti dan pedang di tangan gandar wo nur setah tidak sabar lagi dan dia segera menerjang para pengeroyok yana berada di bagian luar pengumpungan itu begitu kedua tangannya digerakkan menampar ke kanan kiri empat orang pengeroyok terpelanting roboh tentu saja pengeroyokan itu menjadi kacau dan resi bajerah sakti dan gandar wo terkejut ki gandar wo yang memang memiliki watak jumawa dan selalu memandang rendah orang lain menjadi marah dan dia melompat ke arah nur setah sambil menggerakkan pedangnya menyerang dasyat pedangnya menyambar ke arah leher nur setah yang tidak memegang senjata melihat sambaran pedang nur setah dengan tenang menyambut dengan ayunan tangan kanannya menyambut tangannya menyambar ke depan dengan miring seperti dibacokan wute singgah krak pedang itu patah menjadi tiga potong dan ki gandar wo terhuyung ke belakang mukanya pucat kita pergi tiba-tiba resi bajerah sakti berseru dan ki gandar wo cepat melompat dan lari mengejar kawannya yang telah melarikan diri lebih dulu itu sisa anak buah mereka juga melarikan diri mereka berlompatan di atas kuda dan melarikan diri secepatnya meninggalkan belasan ekor kuda yang tadi ditunggangi para prajurit yang kini menderita patah tulang dan masih berada di situ Nur setah bagaimana dengan suami istri yang mereka tangkap tadi tanya puspa dewi mereka di sana kata nur setah sambil lari menuju ke tempat di mana kereta dan suami istri tadi ditinggalkan puspa dewi melompat dan mengejar sebentar saja mereka berdua tiba di tempat itu dan ternyata empat orang prajurit yang tadi dirobohkan nur setah telah pergi suami istri itu masih berada di dekat kereta tadi ketika nur setah menolong mereka dan pemuda itu lalu berlari cepat untuk membantu puspa dewi dharma guna dan endang sawitri yang menjaga empat orang prajurit yang terluka dengan golok di tangan saling pandang dan wajah mereka membayangkan ketegangan empat orang prajurit itu ketakutan karena mereka telah dalam keadaan terluka dan endang sawitri kini memegang golok selain itu mereka sudah merasa gentar terhadap pemuda yang sakti tadi maka perlahan-lahan mereka merangkak menjauhi suami istri itu kemudian bangkit dan saling bantu meninggalkan tempat itu endang sawitri mendiamkan saja karena ia pun hanya berjaga-jaga kalau mereka itu hendak mengganggula dan suaminya kakang mas apakah engkau melihat apa yang kulihat tadi tanya endang sawitri kepada suaminya melihat apa pemuda yang menolong kita tadi tanda seru mereka saling pandang dan pandang mati mereka yang mewakili suara hati mereka darma guna mengangguk rasanya aku mengenal pemuda itu dia jeng wajahnya tidak asing bagiku ah kakang mas biarpun dia seorang pemuda dewasa yang sakti mandara guna akan tetapi matanya itu metu itu akan selalu kukenal kakang mas metu anak kita nur seta dia nur seta endang sawitri mengangguk tapi mengapa dia diam saja dan meninggalkan kita gadis penolong kita itu perlu dibantu kakang mas selain itu aku pun merasa bahwa sudah sepatutnya dia tidak mempedulikan kita kalau kuingat betapa kita telah meninggalkan anak kita di karang tirta melihat istrinya menangis darmaguna menghiburnya akan tetapi engkau tahu diajeng bahwa kita meninggalkan dia demi kebaikan dia sendiri kita tidak ingin anak kita ikut menjadi buruan dan terancam keselamatannya akan tetapi kalau benar dugaanmu bahwa dia itu nur seta bagaimana mungkin dia menjadi seorang yang demikian ikdaya endang sawitri menghapus air matanya dan menghela napas panjang mungkin aku salah duga dan dia bukan anak kita kakang mas itu dia datang bersama gadis penolong kita tadi darmaguna menoleh dan benar saja dia melihat pemuda dan gadis yang menolong mereka tadi datang dengan cepat sekali seperti terbang saja mereka itu datang dan sebentar kemudian sudah berada di depan mereka Nur setelah mengamati wajah suami istri itu jantungnya berdebar penuh ketegangan tadipun sekali pandang saja dia tidak pangling lupa mereka inilah ayah ibunya memang agak lebih tua namun dia mengenal betul wajah mereka terutama ibunya memang wajah orang dewasa tidak banyak berubah 12 tahun kemudian akan tetapi dia yang ditinggalkan mereka dalam usia 10 tahun masih seorang kanak-kanak kini menjadi seorang pemuda dewasa tentu banyak berubah kalau tadi setelah menolong suami istri itu dari 4 orang prajurit yang melarikan mereka lalu dia meninggalkan mereka adalah karena dia ingin membantu Puspadewi dan juga dia merasa terlalu tegang untuk segera memperkenalkan diri kepada orang tuanya sejenak saling pandang seperti terpukau dan tidak mengeluarkan kata-kata akhirnya endang sawitri mendahului berkata kepada dua orang muda itu kami berdua berterima kasih kepada nakayu dan nakmas yang telah menolong dan menyelamatkan kami Budi Andika berdua sungguh besar dan selamanya tidak akan pernah kami lupakan ah tidak perlu berterima kasih Bibi sudah sewajarnya kalau saya menghajar orang-orang jahat yang bertindak sewenang-wenang itu akan tetapi siapakah paman berdua dan mengapa pula menjadi tawanan orang-orang jahat tadi kata Puspadewi sejak tadi Nur setah semakin yakin bahwa suami istri itu adalah ayah ibunya suara ibunya masih seperti dulu bahasanya halus dan suaranya lembut hatinya tergetar dan terharus sehingga dia merasa betapa kedua matanya panas dan berair suaranya terdengar agak gemetar ketika dia menyambung ucapan Puspadewi apakah handika berdua yang tinggal di dusun singo jajar bernama kidarmaguna dan nyiendang sawitri benar-benar sekali anak mas siapakah tanda seru nyiendang sawitri bertanya dengan suara gemetar danlah menatap wajah Nur seta dengan penuh selidik sambil menahan getaran perasaannya Nur seta menatap wajah wanita itu lalu berkata benar-benar kehandika tidak mengenal saya endang sawitri terbelalak mengembangkan kedua lengannya dan melangkah maju mendekati Nur seta engkau engkau Nur seta tidak tega membiarkan ibunya meragu lebih lama lagi hatinya sendiri merasa sangat terharu dan dia pun menjatuhkan dirinya berlutut menyembah kanjeng ibu duh gusti hyangwidi engkau benar-benar nur seta nur seta anakku nyendang sawitri menjerit dan menubruk pemuda itu merangkul dan terkulai dalam rangkulan nur seta menangis terseduh-seduh ki dharmaguna juga menghampiri berlutut merangkul nur seta nur seta aduh anakku maafkan ayah ibumu yang telah meninggalkan muhidup seorang diri ketika engkau masih kecil dharmaguna juga menitikan air matuk karena merasa menyesal dan berdosa anger nur seta ibumu minta maaf kami berdua telah bertindak kejam kami meninggalkan muhidup seorang diri di karang tirta ketika engkau baru berusia 10 tahun ayah dan ibu tidak bersalah kepergian itu justru menyelamatkan saya agar saya tidak terbawa-bawa menjadi buronan ah engkau sudah tahu anakku tanda tanya saya sudah mendengar semua dari yang senopati sindukerta ibu aduh engkau sudah bertemu dengan kanjeng ama nur seta bagaimana titik kabarnya dengan kanjeng ibu yang senopati berdua sehat-sehat saja ibu hanya yang putri selalu berduka dan sering menangis karena merindukan ibu aduh aku anak durhaka anak tidak berbakti nyendang sawitri menangis sesenggukan akan tetapi ia menahan tangisnya ketika dihibur nur seta bagaimana dengan kanjeng ama dan kanjeng ibu ceritakan tentang mereka nur seta nyendang sawitri mendesak putranya akan tetapi nur seta membimbing ayah ibunya untuk bangkit berdiri dan berkata nanti dulu ayah dan ibu kita tidak boleh melupakan gadis ini yang tadi telah menyelamatkan ayah dan ibu nur seta mengingatkan suami istri itu baru menyadari bahwa tadi mereka sama sekali melupakan gadis yang telah menyelamatkan nyau mereka itu nyendang sawitri lalu menghampiri puspa dewi dan memegang tangan gadis itu ah maafkan kami nakayu saking gembira kami bertemu dengan anak kami yang selama belasan tahun berpisah baru sekarang dapat saling berjumpa maafkan kami telah melupakan andikal sejak tadi puspa dewi menyaksikan pertemuan mengharukan itu dan ia teringat akan pertemuannya sendiri dengan ayah kandungnya ia ikut merasa terharu tidak mengapa bibi aku ikut merasa gembira melihat anak dan orang tuanya dapat bertemu kembali ayah dan ibu tentu mengenal gadis ini ia adalah putri bibi lasmi yang dulu juga tinggal di karang tirta kata nur setah memperkenalkan okeh nyilasmi janda yang cantik itu kalau begitu andika ini eh kalau tidak salah namamu puspa dewi bukan kata nyendang sawit yang dulu kenal baik dengan nyilasmi benar bibi kata puspa dewi ahaha tentu tentu kami lupa engkau kini telah menjadi seorang gadis yang cantik jelita ya engkau mirip sekali dengan nyilasmi sekarang aku ingat engkau telah menjadi seorang gadis cantik jelita sakti mandara guna dan baik budingi endang sawitri memandang kagum paman dharma guna bibi endang sawitri dan engkau nur setah aku tidak mau mengganggu kalian keluarga yang baru saja berjumpa dan berkumpul kembali aku ingin melanjutkan perjalananku tadi secara kebetulan saja aku melihat paman dan bibi dia niaya penjahat penjahat itu maka aku turun tangan menolong puspa dewi engkau hendak pergi kemanakah engkau berada di daerah hura huri apakah engkau kini telah kembali ke hura huri sebagai sekar kedaton bunga hem jangan menyangka dengan ngaur sembarangan nur seta aku sudah tidak mempunyai hubungan apapun dengan hura huril aku sedang mencar jadiku sudahlah aku pergi paman dc bibi mohon pamit setelah berkata demikian puspa dewi meloncat jauh pergi dengan cepat seperti terbang gadis yang hebat tendang sawitri memuji kagum engkau mengenalnya dengan baik nur seta nur seta mengangguk dia masih merasa heran mendengar puspa dewi mengatakan tidak mempunyai hubungan apapun dengan hura huri padahal dewi durgaku malah amat sayang padanya ah kalau saja endang sawitri tidak melanjutkan mengapa ibu nur seta bertanya sebetulnya endang sawitri hendak mengatakan kalau saja puspa dewi dapat menjadi istrimu akan tetapi ia menahan diri dan menjawab sekarang ceritakan tentang eyang kakung dan eyang puteri nur seta ya ceritakanlah nur seta apakah beliau masih marah kepada kami tanya puya dharma guna sama sekali tidak ayah dan ibu agaknya terjadi kesalahpahaman antara antara ayah dan ibu dan eyang senopati beliau memang selalu mengerahkan prajurit untuk mencari ayah ibu akan tetapi sama sekali bukan untuk menghukum sudah lama beliau memaafkan ayah ibu dan merasa kehilangan merasa rindu dan ingin mengajak ayah ibu pulang dan tinggal di kahur lepan bahkan eyang puter selalu menangis kalau teringat kepada ibu aduh kanjeng ibu ampunkan saya titik nyendang sawitri menangis ah siapa mengira bahwa kami dicari untuk diajak pulang dan dimaafkan kata kidarmaguna kami selalu melarikan diri karena takut kalau dipaksa saling berpisah dan mendapatkan hukuman kalau saja kami tahu tentu kami tidak akan selalu berpindah tempat dan melarikan diri bahkan terpaksa melarikan diri dan tinggal di dusun singojajar yang termasuk wilayah murawuri untuk menghindarkan pengejaran sudahlah ayah dan ibu hal yang sudah lalu tidak perlu disesalkan lagi sekarang semua penderitaan itu telah berakhir baik penderitaan bagi ayah ibu maupun bagi ayang kakung dan ayang putri mari ayah ibu saya antarkan pulang ke kakuripan dimana ayang senopati sudah menunggu dengan penuh kerinduan kita pergunakan kereta ini dengan wajah berserip penuh kebahagiaan dan harapan suami istri itu naik ke dalam kereta dan nur setah menguslerinya kereta dilarikan menuju kauripan di sepanjang perjalanan ki dharma guna dan nyiendang sawitri menghujani nur setah dengan pertanyaan terpaksa nur setah menceritakan semua pengalamannya sejak dia ditinggalkan mereka di karang tir tak kurang lebih 12 tahun yang lalu betapa dia menjadi kuli dan tukang kuda bekerja pada kilurah surah menggala sampai pada usia 16 tahun dia diambil murid mendiang empu doa murti kemudian digembleng bagawan ekadem selama beberapa bulan dia menceritakan pengalamannya ketika membela kauripan dari ancaman pemberontakan pangeran hendrat tamayang wengker parang siluman dan siluman laut kidul tentang pertemuannya dengan senopati sinduk kerta dan akhirnya dia mencari keterangan ke karang tirta saya mencari keterangan kepada kita jomoyo yang menceritakan bahwa belum lama ini ayah ibu menyuruh seorang pembantu untuk mencari keterangan tentang diri saya kepada kita jomoyo pula dialah yang memberitahu kepada saya bahwa ayah ibu kini lalu pergi ke dusun itu disana saya mendapat keterangan bahwa ayah ibu dilarikan pasukan murawuli dan kipakem pembantu ayah ibu terbunuh maka saya lalu cepat melakukan pengejaran dan kita beruntung bahwa puspa dewi sudah lebih dulu menolong ayah ibu sehingga memudahkan saya untuk menyelamatkan ayah ibu dari tangan mereka suami istri itu merasa kagum mendengar pengalaman anak tunggal mereka mereka mengaturkan puji syukur kepada seng hiyang widi yang telah mengakhiri semua penderitaan mereka dengan pertemuan yang membahagiakan ini apalagi mendengar bahwa senopati sinduk kerta berdua telah lama memaafkan mereka dan bahkan merindukan mereka untuk dapat berkumpul kembali di kauripan kereta dijalankan cepat dan langsung menuju kauripan ketika suami istri itu mengajak nur setah singgah dulu di dusun singojajar pemuda ini tidak setuju mengatakan bahwa mungkin kini pasukan hura huri sudah menghadang di sana dan kalau mereka ke sana hanya akan menghadapi bahaya pula mereka akan kembali ke gedung senopati sinduk kerta dimana segala kebutuhan mereka telah tersedia maka semua harta milik mereka di singojajar yang tidak seberapa itu tidak perlu dibawa setelah memasuki kota raja kauripan nur setah menjalankan keretanya langsung menuju gedung tempat tinggal kakeknya suami istri yang berada di dalam kereta itu merasa betapa jantung mereka berdebar tegang mulut terasa kering ketegangan dan keharuan membuat tubuh mereka rasanya gemetar apalagi ketika kereta memasuki halaman gedung yang luas itu bahkan endang sawitri sudah tidak dapat menahan turunnya air matanya melihat halaman gedung yang amat dikenalnya itu tempat di mana ia dilahirkan dan dibesarkan ketika nur setah menghentikan kereta di depan pendopo beberapa orang prajurit penjaga dan pelayan segera menyambut ada yang memegangi kendali kuda dan ada pula yang segera masuk untuk melapor kepada senopati sepuh sinduk kerta nur setah menggandeng ibunya yang tampak lemas bersama ayahnya mendaki anak tangga pendopo yang luas lalu terdengar jerit tangis dari dalam gedung dan senopati sinduk kerta bersama istrinya tampak keluar dan berlari-lari menyambut endang anakku kanjeng ibu dua orang wanita itu sudah saling tubruk saling rangkul sambil bertangisan kanjeng ibu kanjeng ibu endang sawitri menjerit ketika tiba-tiba ibunya terkulai lemas dalam rangkulannya wanita tua itu jatuh pingsan saking hebatnya guncangan hati yang bahagia dan terharu itu nur setah segera memondong tubuh neneknya dan mereka semua memasuki gedung sebentar saja istri senopati sinduk kerta siuman kembali dan ia menangis saking gembiranya menciumi putrinya endang sawitri bersama dharma guna lalu berlutut merangkul kaki dan menyembah kepada kanjeng rama kanjeng ibu hamba dharma guna mohon beribu ampun telah membuat paduka berdua mengalami kedukaan kata dharma guna kisenopati dan nyisenopati mengangkat bangun suami istri itu sudah lama kami maafkan kalian kami sendiri juga merasa bersalah telah membuat kailan menderita untung cucu kami nur setah ini datang mencari kami kami sudah hampir putus asa untuk dapat berkumpul kembali dengan kalian seluruh penghuni gedung senopatan itu termasuk para prajurit pengawal dan para abdi bergembira senopati sinduk kerta bahkan mengadakan pesta sekeluarga dan para pembantu untuk menyambut kembalinya puteri dan mantu mereka sambil berpesta nur setah harus menceritakan pengalamannya ketika menemukan orang tuanya kemudian di dharma guna dan endang sawitri mendapat giliran menceritakan semua pengalaman mereka selama 23 tahun menjadi orang-orang pelarian itu untuk melepaskan kerinduan mulai hari itu senopati sinduk kerta melarang puteri mantu dan cucunya pergi meninggalkan dia dan istrinya setiap hari mereka berbincang bincang dan tiada habisnya pengalaman yang dapat diceritakan nur setah sendiri baru sekali ini merasakan kebahagiaan berkumpul dengan ayah ibu kakek dan neneknya ketika mendengar akan pertolongan yang diberikan puspa dewi kepada puteri dan mantunya senopati sinduk kerta berkata ah gadis itu memang hebat bahkan gusti sinuhun dan gusti patih sendiri berkenan menerimanya dan seng prabu langga berkenan memberi hadiah patam pusaka seng cundrik arum kepada puspa dewi dan ternyata bahwa puspa dewi adalah puteri kandung anak may senopati muda yudhajaya putera mantu aditu menggung jaya tanus sahabat lama kul akan tetapi kanjeng ramah bukankah puspa dewi itu puteri nyilasmi janda yang dulu tinggal di karang tir tatanya endang sawitri dengan heran benar senopati sinduk kerta mengangguk angguk nyilasmi itu adalah istri pertama anak mas senopati suaminya akan tetapi belum lama ini ia sudah diboyong kembali ketul menggungan dimana senopati yudhajaya tinggal bersama istrinya yang kedua yaitu puteri aditu menggung oh ayah tanu ah kalau begitu sekali waktu saya ingin mengunjungi nyilasmi karena dulu saya pernah tinggal sedusun dan mengenalnya dengan baik kata endang sawitri dua pekan kemudian keinginan endang sawitri terkabul bahkan senopati sinduk kerta sendiri yang mengantar rendang sawitri bersama suaminya berkunjung ke gedung tumenggungan nur setah tidak ikut pergi karena pemuda ini selain tidak mempunyai urusan dengan keluarga tumenggung jaya tanu juga ingin berjalan-jalan di kota raja kunjungan senopati sinduk kerta bersama anak dan mantunya menggunakan kereta itu disambut oleh sahabatnya tumenggung jaya tanu sekeluarga dengan gembira sekali memang dua orang tua ini merupakan panglima-panglima yang setia dan besar jasanya dan di antara mereka terdapat tali persahabatan yang karib kakang senopati sinduk kerta selamat datang kami merasa terhormat sekali menerima kunjungan andika sambut tumenggung jaya tanu sambil mempersilahkan tiga orang tamunya masuk ke ruangan tamu yang luas adi tumenggung jaya tanu aku ingin menguji kekuatan ingatan dan ketajaman pandanganmu nah coba lihat siapa wanita yang kuajak datang berkunjung ini kata senopati sinduk kerta sambil menunjuk kepada endang sawitri yang tersenyum senyum dan duduk dengan anggunya di samping suaminya tumenggung jaya tanu mengamati wajah endang sawitri tampak ragu melihat ini endang sawitri merasa kasihan dan membantu orang tua yang dulu sudah dikenalnya dengan baik sebagai sahabat karipayahnya paman tumenggung benarkah paman telah lupa kepada saya melihat senyum itu tumenggung jaya tanu melebarkan matanya dan menepuk dahinya ah endang sawitri bukankah engkau endang benar paman hahaha kiranya engkau sudah pulang wah ayah ibumu setengah mati mengharapkan engkau pulang syukurlah aku merasa ikut berbahagia dengan kepulangan muaditu menggung ini adalah mantu kami dharmaguna senopati sinduk kerta memperkenalkan mantunya dharmaguna lalu merangkap kedua tangan ke depan hidung sebagal sembah penghormatan wah anak mas dharmaguna senang dapat berkenalan dengan andika andika berdua endang adalah orang tua yang berbahagia mempunyai putra seperti nur seta yang sakti mandraguna dan berjasa besar terhadap kahuripan kalau begitu sebentar aku harus mengundang keluargaku untuk bertemu dan berkenalan dengan kalian kami sekeluarga juga mempunyai kejutan untukmu kakang senopati benarkah senopati tersenyum sebetulnya dia telah mendengar akan kejutan yang hendak dipamerkan sahabatnya itu titik ialah bahwa puspadewi yang terkenal itu adalah cucunya walaupun hanya cucu tiri dan bahwa ibu kandung puspadewi nyelasni kini telah tinggal bersama keluarganya di tumenggungan itu akan tetapi dia pura-pura tidak tahu agar tidak mengurangi rasa bangga dan gembira sahabatnya tumenggung tumenggung jaya tanu masuk ke dalam dan tak lama kemudian dia keluar lagi dikutin nyitumenggung senopati yudha jaya dan dua orang istrinya yaitu nyilasmi dan dia melarsih begitu saling pandang dia melarsih dan endang saling menghampiri mbak kayu endang tanda serukau dia melarsih dua orang wanita itu saling berpelukan dulu mereka memang menjadi sahabat baik sungguhpun endang sawitri lebih tua sekitar empat tahun setelah saling berpelukan dan berciuman endang sawitri memandang ke arah nyilasmi yang juga memandangnya dengan metode lebarkan mereka saling pandang saling senyum lalu keduanya saling menghampiri lasmi andika lasmi yang pernah tinggal di karang tir tanyi lasmi tersenyum mbak kayu endang sawitri tidak ku sangka kita akan dapat saling bertemu di sini kedua orang wanita ini saling berpegang tangan wah kalian sudah saling mengenai tegur tumenggung jaya tanu heran paman tumenggung adik lasmi ini dulu menjadi tetangga saya ketika kami sama-sama tinggal di karang tir ternyata kitu menggung jaya tanu lalu memperkenalkan mantunya prasetio atau senopati yudha jaya kepada daram guna dan endang sawitri kemudian dua keluarga itu bercakap-cakap di ruangan dalam sambil menikmati hidangan yang disuguhkan nyitumenggung selamat selamat